Oke teman-teman kembali lagi di Youtube channel aku Kali ini aku akan lanjut pembahasan untuk menambah wawasan kalian tentang perkuliahan ya Jadi sekarang ini adalah tetangga saya, teman saya juga baru kenal di Jogja Disini juga kami punya ide untuk sharing tentang perkuliahan agar dapat berguna bagi teman-teman sekalian Pertama-tama mungkin bisa kenalkan dirinya dulu mas Oke baik Kenalin, nama saya Nourin Ahmad, biasa dipanggil Nourin Saya asli dari Sumatera Suratan, sama-sama perantau, sama kayak si Hawes ini Saya alumni ilmu komunikasi di Universitas Sambang Dhalan, fokus tadinya jurnalistik Kuliahnya tahun berapa ya mas? Saya masuknya 2012 Jurusan apa, fokusnya dimana, bisa dijelaskan Tadi kan udah saya bilang komunikasi, jadi ilmu komunikasi itu terbagi menjadi empat nanti kan Rata-rata di kampus-kampus seluruh Indonesia itu ada empat penjurusan Dia PR, jurnalistik, broadcasting, dan satunya lagi periklanan Kalau PR, dia itu bahasa indonesiannya bahasa gampangnya umas, judul bicara Jadi nanti kalian dikenjot di bidang public speaking, terus management issue, penampilan juga Berarti presenter-presenter TV itu dari PR juga ya rata-ratanya? Enggak, PR itu fokusnya untuk menjembatani antara instansi ke masyarakat Kalau presenter kan bisa dari jurusan apa aja Kemudian yang lainnya? Selain PR, ada jurnalistik Jurnalistik itu kalau penampilan enggak, enggak diutamain kalau penampilan Cuman itu fokusnya ke jaringan Jadi orang jurnalistik itu harus banyak-banyak jaringan Saya kan jurnalistik, saya merasakan betul gimana enaknya jadi seorang jurnalis Jadi kalau kita ada kartu ID jurnalis, ada rahasia, orang-orang dicigat kita enggak Itu enaknya jurnalis, masuk ke hotel, masuk ke instansi pemerintah itu kita malah dihormati Diberi akses bebas? Iya, diberi akses bebas gitu kan Karena semua orang itu butuh sarana publikasi gitu kan Apalagi instansi itu sangat butuh seorang jurnalis Buat mengangkat apa yang mereka miliki gitu kan Itu yang saya merasakan jurnalis Terus ada periklanan Periklanan nanti kalian fokus belajarnya kayak Apa ya Nganalisis iklan di media-media masang, media cetak maupun elektronik Terus kalian bikin konten iklan juga Kayak gitu Saya kurang paham soal periklanan nanti Satunya lagi broadcasting Broadcasting itu saya membelajarinya di semester awal-awal sebelum penjurusan Broadcasting itu berhubungan dengan produksi televisi Kayak talk show Talk show kayak gini juga Yang nge-handle orang broadcast Film, terus teknis masalah shooting segala macam itu mereka ngerti Itu gambaran umumnya tentang ilmu komunikasi Berarti itu tadi adalah empat konsentrasi dari ilmu komunikasi ya? Iya ada empat Nah itu penjurusannya diambil pada semester berapa? Kampus beda-beda sih? Kalau di kampus saya mulai dari semester lima itu bisa nyicil sedikit Karena SKS nya kan variable Jadi dari semester lima udah ada gambaran misalnya kayak aku ambilnya kan operasional bandar udara Jadi semester lima aku udah bisa milih untuk konsentrasi di semester tujuh nanti beberapa mata kuliah Jadi buat memenuhi SKS Jadi nanti waktu semester tujuh waktu konsentrasi SKS nya sedikit Kalau di kampusku sendiri semester lima Cuman saya ada beberapa teman yang mau komunikasi di kampus lain Mereka ada yang semester tiga Cepat juga ya? Dan beberapa belakangan terakhir di kampus saya itu udah gak 4 konsentrasi lagi Tinggal dua Jadi PR sama broadcasting aja Yang PR tetap menjadi PR Jurnalis sama periklanan gabung ke broadcasting Karena kan secara umum kegiatan periklanan sama jurnalistik tu Ada korelasi nya juga sama broadcasting Selain itu Pengalaman mas sendiri waktu berkuliahnya apa aja sih? Yang dapat dari berkuliahan di teknik informasi itu? Ibu komunikasi Pengalaman banyak banget sih Saya kan background nya itu SMA UPS juga Begitu saya masuk ke komunikasi Kayak memasuki dunia baru gitu kan Tapi tenang aja Karena komunikasi itu Dia belajar ilmu sosial Jadi siapapun bisa gitu kan Kalau dari PSI Begitu saya masuk Saya merasakan pengalaman yang menurut saya luar biasa gitu kan Terutama Sama kegiatan Tugas-tugas dari dosen itu Ya tugas-tugas itu kita jarang Disuruh bikin Makala terus dikumpul gitu jarang Kita tuh sering Tugasnya bikin film dokumenter gitu Film dokumenter Ataupun Reportasi Iya Kegiatan langsung gitu ya Ke lapangan langsung Reportasi Inversifikasi Untuk wancara mendalamnya kayak gitu Jadi Saya tuh merasa Kurya tuh kayak praktek terus setiap tugas itu kan Enggak cuma teori talk Makanya saya ada beberapa karya Kayak film dokumenter dan segala macam Tapi belum tak publikasi Masih tak sempat Itu S1 atau diploma? S1 itu Kalau dulu sih Gambaran aku sih belum kurya Diploma itu lebih banyak praktek Dan S1 lebih ke Keteoristisnya mungkin Tapi tergantung ke jurusannya lagi ya? Iya tergantung ke Kebijakan dari jurusannya sendiri Sebenarnya teori banyak juga Cuman karena dosen Di ilmu komunikasi Universitas Samadhan itu kan Rata-rata backgroundnya itu Dari Ada yang dari Kampus ISI Yang Rata-rata Mereka tuh lebih Ngedepankan Ketimbang banyak ngomong di kelas Mending kita langsung praktek Jadi Saya benar-benar merasakan Manfaat dari Kegiatan perkuliahan itu Ketimbang kita cuman Di Kampus Diteorikan Apa sih video itu Video yang bagus kayak gimana Pengertian video yang bagus ini Dicatat Dikumpul Itu kan gak Efektif menurut saya Ini kita praktekan Lebih asik sih sebenarnya Kalau langsung praktekan Iya benar Lebih Bangkat ini Jadi Diterangkan Langsung dipraktekan Di Dievaluasi Di Ulangi lagi Iya Sebenarnya Dari dulu juga aku Lebih suka di praktek Makanya Kenapa Meldiploma Juga Aku rasa Wah ini Pasti banyak prakteknya Ternyata Seimbang aja sih Gak 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 Banyak Lebih Jadi Kuliah 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 Isikan banyak pertukaran Nah Di Kampus Sempean Banyak Pertukaran Itu Kalau UAD Ada yang dari Cina Cina itu Tiap tahun Dia ada modelnya Kaya Pertukaran mahasiswa Ada juga yang Mendar Mahasiswa Biasiswa Biasiswa Untuk orang Cina Cina Terus Biasiswa Eropa Juga ada Terakhir yang Saya sempat Bawancara itu Dari Ukraina Eropa Terus Timur Tengah Itu Mereka Pertukaran Misalnya Dari mereka Kesini Dari Mas Kesana Atau Dapat Beasiswa Rata-rata Kalau yang Eropa Sama Cina Beasiswa Ada Ada juga Yang Apa namanya Memang Kuliah reguler Kayak Mahasiswa Indonesia Ada juga Yang Biasiswanya Cuma Dua semester Terus Mereka pulang lagi Ke negeri lain Tapi kalau yang Timur Tengah Itu Ada Mahasiswa Dari Universitas Samadahalan Kuliah di Timur Tengah Yang Timur Tengah Setelah itu Ini Mas Apa Tim kita udah tahu nih Dari Apa sih Jurusan Mas tadi Kemudian Konsentrasinya Pengalamannya Ya Suka dukanya Suka dukanya Suka dukanya Suka duka itu Ya Masing-masing orang Mungkin berbeda ya Kalau saya itu Awal-awalnya kan Sebelum penjurusan Sebelum penjurusan itu Kita harus ngerasain semua Apa namanya Broadcasting PR Jadi kita harus ngerasain semua gitu kan Nah Kebetulan Waktu itu semester dua Kalau gak salah Lebih banyak Kegiatan broadcastingnya Jadi broadcasting itu Bagi orang-orang yang Suka kerjanya Kerjanya kelompok Mungkin menyenangkan ya Tapi saya kan Waktu itu Agak Bukan menyelekan Teman-teman saya Waktu itu Cuman agak Kurang serot Kalau kerja kelompok gitu kan Lebih suka individu Iya Lebih suka individu Karena kerja kelompok itu Ada satu dua orang Ataupun belum Yang malas Ya udah Dampaknya Dampaknya ke kita semua Makanya saya Beberapa kegiatan Yang kerja kelompok itu Saya kerjakan sendiri Dan akhirnya saya dapat Apresiasi dari dosen Gitu kan Mending kayak gitu Makanya Penjurusan saya ambil jurnalis Karena jurnalistik itu Gak perlu kita team Ada kejadian apa Kebakaran apa Dimana Kita langsung pergi sendiri Langkah Gitu kan Gak perlu Direcoknya Gitu Suka dukanya gitu Sukanya banyak Oh sukanya itu Sukanya Termasuk yang saya jelaskan Di awal tadi Saya baru Kali ini Ngerasain Akses yang luar biasa Udah kayak Pejabat aja Gitu kan Malah kita yang dijamu Itu sebagai Jurnalis Kalau jenjang daringnya sendiri Gimana ya Jinjang karir banyak Komunikasi itu Jinjang karirnya banyak Ya seperti yang Saya jelaskan di awal tadi Di empat Bidang konsentrasi Itu Jinjang karirnya banyak Terus Komunikasi itu Sebelum penjurusan Kita juga belajar Soal desain 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 grafis Nah jadi Sekarang kan musim Apa namanya Rana-rana Digital gitu Sosmed Jadi Walaupun Kita itu Jurnalis Broadcasting Tapi ada Lawangan di bidang Apa namanya Sekarang Iklan Desain Kita juga Bisa masuk Jadi Komunikasi itu Banyak banget Luas Luas Ini Peluang Tapi tergantung orangnya juga Iya Gulianya gimana Kan memang Kalau gulianya Kembali ke individunya Masih masuk Iya benar Ada yang Kupu-kupu Gulian pulang Ada yang Sibuk di kampus Sampai Yang habis yang waktu di kampus Cuma Kalau di kelas sendiri Itu pasti banyak Orang-orang yang gak seneng Kelak gitu Iya Banyak Kalau dulu Ada gak Gambaran Untuk kuliah Atau mau kemana Gitu pas SMA Atau sudah memang direncanain Mambil jurusan ini Saya SMA nya itu Berniat buat kuliah musik Di Palembang Saya Di Palembang Jadi di Palembang Ada kampus Terkenal Namanya Universitas Sriwijaya Ibaratnya Kalau di Jakarta ini UGM Waktu itu Ada guru saya Alumni sana Dia nanya Kamu kuliahnya Kamu kuliahnya mau kemana Saya mau kuliah musik Kamu bilang Wah Di Palembang gak ada Kalau mau kuliah musik Disuruh ke ISI Gitu Kepada yang belum tahu ISI itu Institut Seni Indonesia Waktu nyampai ke sana Kampusnya kok kotor gitu Kaca-kacanya berdebu semua kan Halaman-halamannya itu Daun-daun semua Banyak bule juga Iya Banyak bule Terus aku ngerasa juga Kayak di Bali aja Sesananya kayak gini Orang bebas-bebas semua juga Terus aku nanya Mas Mau daftar Mau daftar kampus ini Iya Kamu jalan ke belakang Sebelah kanan Tapi hati-hati ya Katanya kan Dibilangin kayak gitu kan Dibilangin kayak gitu kan Dibilangin apa nih Iya saya langsung Duk-dik-dik Mahasiswanya udah kayak Preman semua Dibilangin kayak gitu juga Gitu kan Terus Kita bilang ke kakak saya Karena kakak saya perempuan kan Saya takut Ada apa-apa Ada apa-apa Ya udah pulang aja Aku bilang kan Nanti ada apa-apa Nanti gampang lah Mau daftar sendiri Terus Besoknya Diajakin Liatnya jalan-jalan Belum mau daftar Karena dalam hati itu Masih Pengen musik Liatnya jalan-jalan Tur kampus Diajakin ke kampus Kampus-kampus yang di Jogja Jogja ini salah satunya Ahmad nyalan itu Untuk itu Nyampe Di tempat Penerimaan Mahasiswanya Di mejanya itu Saya lihat brosur Orang syuting-syuting gitu kan Wah Ini keren ini Syuting-syuting gitu kan Agak kayak buat film gitu Sudah praktek mereka ya Iya Terus saya tanya ke Oh ini Ayo saya Siapa yang dapet hari ini Yakin Iya yakin Yaudah kayak gitu aja prosesnya Tidak ada rencana pasti Untuk Teman-teman yang nonton nih Ada nggak tips-tips Buat mereka sebelum kuliahan Atau untuk Membel jurusan yang Sudah sampai nanti Oh iya Sekarang kan Musim Harusnya sudah musim pendaftaran Iya Cuman karena Ada babak Corona Corona Ini jadi Tapi Ya kita berdoa semoga Secepatnya Ini normal lagi Dan yang ini lulus SMA Bisa segera Kuliah dapatkan Kampus favorit Bagi yang pengen kuliah Ya saran saya Kuliah itu Bukan Semacam Kuliah pasti sukses itu Enggak Itu enggak Kuliah itu Bagi kalian yang Pengen Mendalami ilmu aja Bagi saya Jadi Kalian SMA nya multimedia Seneng di Multimedia Yaudah kalian Kuliah Dalami itu aja Diterkuni 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 Atau kalian SMA nya Seneng Bagian Kayak Kedirgentaraan Seperti host kita ini Yaudah Cari kuliah Bila Cuman Cuman Bagi yang Lulus SMA Sudah merasa cukup Dan sudah punya rencana lain Selain kuliah Itu juga bagus Karena enggak Buat sukses Sukses itu enggak harus kuliah Enggak harus kuliah Enggak harus kurang sampai Tergantung orangnya lagi Tergantung orangnya lagi Kalau kalian enggak punya Kuliah jelas Tiba-tiba mau kuliah Ya itu untung-untungan Dan Oke Komunikasi Bagi yang pengen Ambil Prodi Yang mau komunikasi Ini Jurusan yang Menyenangkan Ini Jadi Kalian 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 Jelas Jelas Dijelasin Sama Mas Nurin Bahwa ilmu komunikasi Iya Komunikasi Seperti apa Konsentrasinya Bagaimana Suka dukanya Apa Sebelumnya Video sebelumnya Saya kan udah bilang Untuk tips-tips Sebelum kuliah itu Kita harus tahu nih Minat bakat kita kemana Iya Mau ikut Ujian Kedinasan Atau Perguruan tinggi negeri Atau swasta Itu juga perlu bimbingan Dari sekolah Misalnya mau SNM Itu kalau enggak tahu Saya dulu kan tak Enggak paham itu SNM apa SNM Ada yang ikut Tapi enggak banyak Ya Ya tak biarin aja Jadi Aku pilih Jurusan-jurusan Sebenarnya juga Enggak ada gambaran Mau ke dunia penerbangan Karena Saya dulu kan IPA jurusannya Ya Karena Diyakinkan sama orang tua Untuk menjalannya Apa yang sudah kita dapat Iya benar Kalau kita tepung Tuhan pasti kasih jalan Iya Oke mungkin Sekian video kita hari ini Untuk mengenal sekilas Tentang ilmu komunikasi Dari Mas Nurin Semoga video ini bermanfaat Bagi kalian Dan Pesan saya Untuk pandemi Pada saat ini Jangan kemana-mana Tetap jaga kesehatan Cari informasi Bisa Youtube Seperti video ini Kalian Juga bisa Mencari-cari info lain Tentang ilmu lain Dan terus Dukung video ini Dan channel ini Terima kasih Selamat siang 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 Selamat siang